Intro Halo, oke sekarang kita akan membuat sabun Oke, sebelum kita membuat sabun Siapin dulu nih alat dan bahannya Yang pertama, jangan lupa kompor Lalu ada panci, berisikan air secukupnya Pancinya yang kecil aja Kemudian jangan lupa ada mangkuk Mangkuknya boleh yang stainless atau yang kaca Apapun yang ada di rumah Kemudian jangan lupa catakan Supaya nanti bentuknya cantik Lalu jangan lupa ada pisau Nanti untuk memotong-motong soap base-nya Dan ini ada beberapa yang penting Hand sanitizer harus ada Kemudian ada VCO, virgin coconut oil Ada pelwarna makanan Supaya sabunnya cantik Dan juga essential oil Supaya sabunnya wangi Oke, kalau kalian gak punya virgin coconut oil di rumah Kalian bisa pakai jenis oil yang lain Bisa minyak zaitun Atau apapun itu yang ada di rumah Kemudian disini ada essential oil Kalau kalian gak punya essential oil Kalian bisa ganti dengan yang lain Seperti madu ataupun kopi Kemudian untuk pewarna makanan ini sifatnya optional Boleh dipakai atau boleh tidak dipakai Dan jangan lupa ada sendok juga yang dipakai untuk mengambil soap base yang sudah dicairkan Oke, langkah pertama adalah dengan memotong soap base yang sudah kalian dapatkan sebelumnya Untuk memotong jangan lupa menggunakan sarung tangan Bisa sarung tangan plastik seperti ini Kemudian soap base-nya jangan lupa dipotong kecil-kecil Supaya gampang meleleh Cara melelehkannya seperti kalian melelehkan coklat di rumah Oke, langkah berikutnya Letakkan soap base yang sudah dipotong-potong ke dalam mangkuk atau wadah Yang akan kalian gunakan untuk melelehkan soap base Langkah berikutnya kita akan memanaskan air Kemudian letakkan baskom di atas panci yang akan dipanaskan Oke, panaskan hingga soap base meleleh Jangan lupa diaduk-aduk ya seperti ini Oke, setelah soap base sudah mencair seperti ini Jangan lupa ditambahkan virgin coconut oil Isi kira-kira 10 ml Setelah itu jangan lupa ditambahkan essential oil Sekali lagi, kalau kalian tidak memiliki virgin coconut oil Bisa dibanti dengan jenis minyak lainnya Essential oil diisi sebanyak 10 hingga 15 tetes Setelah itu ditambahkan warna sesuai selera Kali ini kita menggunakan warna merah Jangan lupa diaduk hingga semuanya tercampur rata Cantik bukan? Sebelum kalian menuangkan adonan sabun Jangan lupa untuk menyemprotkan hand sanitizer Ke atas cetakan yang akan digunakan Setelah tercampur rata Adonan harus langsung segera dituang ke cetakan Apabila kalian tidak memiliki cetakan di rumah Bisa menggunakan wadah-wadah lainnya Jangan lupa bentuk dari sabun yang kalian buat Nanti akan dilombakan Dan kalian silahkan melakukan sekreatif mungkin Setelah adonan dituang ke cetakan Maka kita akan menunggu kurang lebih selama 3 hari Hingga sabun memadat Apabila kalian tidak memiliki cetakan di rumah Kalian bisa menggunakan wadah yang lain Atau apabila sabun sudah mengeras Kalian bisa membuat kreasi dengan menggunakan cutter Ataupun pisau Nanti hasil dari cetakan tersebut Atau hasil dari ukiran yang kalian sudah buat Di dalam sabun ini akan dilombakan Dan apabila adonan sudah dituangkan Jangan lupa disemprotkan hand sanitizer Di atas adonan tersebut Terima kasih telah menonton!